Halo semuanya balik lagi bareng gue Vian Raffae dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload Oh sorry maaf yang tadi video yang tadi gak ada openingnya njir karena gue lupa buat nempeh Soalnya oke oke yo buat kalian yang baru aja gabung di channel gue kalian bisa langsung cek channelnya Kalian bisa cek playlist di channelnya disana akan berurutan ya sesion-sesion sebelumnya yang pernah gue upload Dan untuk besok insya Allah akan tayang session 7 ya untuk hari minggu itu nanti tapi gue tetep selipin session 10 nya Tanpa banyak basa-basi lagi yo kita langsung cek di shot aja alur ceritanya Di episode sebelumnya Xion dan Ratu Medusa berangkat ke Mata Air 9 Tenang Singkat cerita mereka pun akhirnya tiba di depan Mata Air 9 Tenang Xion lalu berkata kepada Cailin Energi gelap dan tenang yang terkandung dalam 9 Mata Air Tenang sangat mematikan bagi seseorang ahli yang biasa Kemungkinan hanya kamu yang bisa menyerap energi di dalam tanpa rasa takut ucap dari Xion kepada Cailin Ini memang bukan masalah besar untukku ucap dari Cailin Ini adalah pil pengembalian bodi satwa yang agung Pil harta tingkat 9 ini bisa sangat meningkatkan peluangmu untuk maju ke kelas Banseng Kamu harus mengkonsumsinya pada saat kritis Pelatihan ini tidak akan mulus jumlah waktu yang dibutuhkan kemungkinan akan lama Aku akan menginstruksikan Yao Ming untuk mengirim beberapa orang untuk menjagamu jika aku harus pergi mengurus beberapa hal Ucap dari Cailin Cailin perlahan melangkah maju dan dengan lembut mencium bibir Cailin Cailin secara refleks memeluk pinggang Cailin Hati-hati ingat hidupmu adalah milikku ucap Cailin kepada Cailin Setelah itu Cailin berubah menjadi ular tujuh warna surga yang sangat besar Dan langsung masuk ke kolam mata air tersebut Setelah itu Xion duduk di sebuah batu Dia perlu meningkatkan kekuatannya sebelum keluar dan memblokir para ahli dari suku Hyphen Demon Finney 1. Yellow Spring Finger 2. Yellow Spring Palem 3. Yellow Spring Divine Anger 3 skill ultimate Yellow Spring ini telah dimasukkan ke dalam jiwaku oleh pecahan jiwa Santo Iblis itu Darah esensi Santo Iblis mengandung kekuatan Santo Iblis huang huang Jika aku bisa menyerapnya kekuatanku akan melonjak pesat Ucap dari Xion Darah emas muncul di telapak tangannya Aku akan memurnikannya kali ini Ucap dari Xion Pemurnian ini berlanjut selama sekitar 4 jam sebelum Xion akhirnya membuka matanya Puaar Pakaian di tubuh Xion hancur saat darah emas memasuki tubuhnya Gelombang energi yang menakutkan menyebar dari tubuhnya Setelah itu dia mulai menyerap energi Dengan api surgawi yang menyala Orang ini semuanya pelatihannya Dia hanya memakan waktu yang lama Ucap dari dokter prikecil yang sedang berdiri di puncak juran saat dia melihat ke batu karang tempat Xion duduk Sudah setengah bulan sejak Xion memasuki kondisi pelatihannya Selama setengah bulan ini dia tidak menunjukkan tanda-tanda bangun Kakak Cailin juga belum ada aktivitas apapun darinya Sepertinya kita hanya bisa menunggu Kepala suku Yao Ming mengabarkan bahwa hyphen demon phoenix sudah mulai bergerak Ucap dari King Lin Xion harus segera selesai kali ini Ucap dari dokter prikecil Setelah 2 hari berlalu akhirnya Xion membuka matanya Pada energi besar ribuan kaki mengalir dari tubuh Xion Karena banyak energi yang dilahap oleh tubuh Xion Kelombang energi mulai merembes keluar Energi itu memancarkan dinding batu yang keras di sekelilingnya Selamat untukmu Xion Menerobos ke kelas doseng bintang 2 Hanya masalah waktu untukmu Ucap dari Yao Ming Xion lalu berkata Terima kasih banyak Sepertinya Cailin juga masih berlatih ya Kepala suku Yao Ming Apakah ada kabar tentang suku hyphen demon phoenix kali ini Ucap dari Xion Yao Ming lalu berkata Iya Berdasarkan informasi yang aku peroleh Suku hyphen demon phoenix telah mengirim beberapa ahli ke alam pionin kosong Untuk membantu tiga pulau naga besar selama beberapa hari ini Ucap dari Yao Ming Xion lalu berkata Mereka memang memilih untuk ikut campur Berapa banyak ahli yang dikirim oleh suku hyphen demon phoenix kali ini Tanya dari Xion Yao Ming lalu menjawab Sebagian besar dari mereka dikirim oleh suku hyphen demon phoenix kali ini berada di kelas dozun Tentu saja tidak banyak orang yang perlu kita khawatirkan Hanya ada tiga yang terkuat Ketiganya adalah tetua agung dari suku hyphen demon phoenix Mereka memiliki reputasi yang sangat ganas dalam dunia binatang ajaib Ucap dari Yao Ming Xion lalu berkata Hmm siapa ketiga orang itu Seperti apa kekuatan mereka Tanya dari Xion Tiga tetua agung dikenal sebagai tiga surga iblis finik Feng Huang Kun Huang Yin Huang Feng Huang adalah dozeng bintang dua menengah Kun Huang adalah bintang satu dozeng Tingkat lanjut Dan Yin Huang adalah bintang menengah satu dozeng Ucap dari Yao Ming Oh tiga dozeng Ucap dari Xion Ketiganya sangat kuat Jika mereka menggabungkan kekuatan mereka Mereka bahkan bisa melawan dozeng bintang tiga Pulau naga timur kemungkinan akan terancam Jika mereka ikut membantu tiga pulau naga Ucap dari Yao Ming Lalu kapan mereka akan pergi Tanya dari Xion Mereka kemungkinan akan pergi untuk menuju alam kosong violet Dalam waktu tiga hari lagi Ucap dari Yao Ming Apakah kepala suku Yao Ming berani menyerang mereka Dan secara signifikan melumpuhkan suku heaven demon finik kali ini Tanya dari Xion kembali Yao Ming lalu merenung sejenak Akhirnya dia tertawa dan menganggup Tentu saja itu semua aku lakukan demimu Ucap dari Yao Ming Kalau begitu kita akan bergerak besok Dan menuju ke alam violet kosong Dan kita akan menyerang suku heaven demon finik Tiga hari kemudian Ucap dari Xion Pagi selanjutnya mereka akan bergerak dan menuju ke alam kosong violet Untuk menghentikan balap bantuan dari suku heaven demon finik Xion sudah waktunya Kita harus bergerak kali ini Ucap dari dokter pelik kecil Xion lalu menjawab Baiklah Ayo kita pergi Ucap dari Xion Xion lalu melambaikan tangannya Dan kekuatan spiritual menyebar dari tubuhnya Membentuk formasi ding-ding gaib Yang menutupi sembilan mata air tenang Cailin sekarang kamu bisa berlatih dengan tenang Ucap dari Xion Sesaat sebelum Xion berbalik dan bergegas Tiba-tiba suara Cailin terdengar Di sembilan mata air tenang tersebut Cailin lalu berkata Terima kasih banyak Karena kamu telah berusaha melindungiku Tetapi aku lebih suka menjadi lebih kuat darimu Ini mungkin agak sulit sekarang Tetapi setidaknya aku harus melakukan yang terbaik Ucap dari Cailin Saudara Xion Orang-orang dari suku Demon Phoenix Pasti akan menggunakan lubang spasial Dari lokasi suku mereka Untuk memasuki alam Violin Sepertinya kita harus lebih dulu Memasuki alam Violin Dan merasakan gelombang spasial Supaya kita bisa mendeteksi jalur mereka Ucap dari Yao Ming Xion lalu menjawab Baiklah kalau begitu Ucap dari Xion Aku akan menemanimu kali ini Akan ada enam sesepu lainnya juga yang ikut Meskipun jumlah kita jauh lebih rendah Dari suku Hyphen Demon Phoenix Kita pasti bisa menghentikan mereka Ucap dari Yao Ming Lalu Xion berkata Terima kasih sudah bersedia membantuku Ucap dari Xion Sudah waktunya Kita harus bergegas untuk bergerak Ucap dari Yao Ming Kalau begitu ayo kita pergi sekarang Setelah melihat lubang spasial terbuka Dia memimpin untuk segera melangkah Dokter pri kecil dan Qinglin Mengikutinya dari belakang Begitu juga dengan Yao Ming Dan keenam sesepu lainnya Yang mengikuti dari belakang Xion lalu bertanya Seberapa jauh tempat ini Dari pintu masuk suku Hyphen Demon Phoenix Ucap dari Xion Haha tenanglah Mata-mata yang aku tempatkan Di suku Hyphen Demon Phoenix Memiliki jejak spasial Pada dirinya Oleh karena itu Aku bisa merasakan posisi Suku Hyphen Demon Phoenix Di ruangan ini Jika mereka melakukan perjalanan Dari suku mereka Mereka pasti akan muncul Di area itu Ucap dari Yao Ming Yao Ming akhirnya berhenti Setelah bolak-balik Melalui dunia kosong Selama setengah jam penuh Tempat ini dekat dengan ruangan Dimana suku Hyphen Demon Phoenix Berada Kita pasti akan merasakan Jika mereka masuk ke lubang spasial ini Ucap dari Yao Ming Arus kekacauan di dalam ruangan ini Sedikit lebih padat Itu akan bisa menyembunyikan kita Ucap dari Xion Kalau begitu kita harus menunggu Mangsa kita muncul Ucap dari Yao Ming Xion tersenyum Dan dia menganggu Setelah beberapa saat Nunggu Yao Ming Yang duduk di dalam aliran spasial Tiba-tiba membuka matanya Saat dia merasakan Keberadaan musuhnya Persiapkan dirimu Mereka akan segera tiba Ucap dari Yao Ming Saat kelompok Hyphen Demon Phoenix Lewat Gelombang demi gelombang Pilar doki yang sangat kuat Tiba-tiba meletus Di aliran spasial itu Mereka menembakkan Ke arah kelompok Suku Hyphen Demon Phoenix Dalam sekejap Ya Pak Bimu Pak Bimu Buar Siapa kalian Pengecut Kamu benar-benar berani Menyergap suku Demon Heaven Phoenix Diam-diam Ucap dari seorang wanita Berjubah merah Hahaha Jika kami pengecut Kenapa kami berani Mencegat suku Hyphen Demon Phoenix Surga setan Tiga Phoenix Sudara ratusan Tahun sejak Terakhir kali Kita bertemu Apa kabarmu Ucap dari Yao Ming Yao Ming Kamu ternyata Masih hidup Ucap Feng Hua Kamu iblis tua Kamu iblis tua itu Bukankah dia Kehilangan kekuatannya Saat berlatih dan mati Ucap dari Kung Hua Dan Ying Hua Hahaha Bahkan kalian bertiga Iblis tua pun Belum mati Kenapa aku bisa mati Dengan mudah Ucap dari Yao Ming Kamu benar-benar Menjadi lebih berani Sepertinya Suku Piton Tanah Dalam Terlalu nyaman Selama bertahun-tahun ini Kamu pikir Bisa melangkai Suku kami Hanya karena Kita berada Di peringkat Yang sama Ucap dari Feng Hua Hahaha Suku Piton Demon Finic Benar-benar Tidak bertindak Dengan cara yang hebat Ucap dari Xiao Yan Hei tunggu dulu Siapa kamu Ucap dari Feng Hua Feng Qing Erb dan Jiu Feng Di belakangnya Lalu berteriak Xiao Yan Mendengar Kata-kata itu Feng Huang Langsung berkata Xiao Yan Kamu adalah Pelaku utama Yang mencegah Suku Hyphen Demon Finic Kami mendapatkan Buah asal Naga Finic Bukan Ucap dari Feng Huang Sepertinya Aku cukup terkenal Di dalam Suku Hyphen Demon Finic Ucap dari Xiao Yan Yao Ming Apakah kamu ingin Memulai perang Antara suku Piton Tanah Dalam Dengan suku Hyphen Demon Finic Ucap dari Feng Huang Aku tidak punya Pilihan Aku juga diundang Untuk membantu Tetapi Yang aku bantu Adalah Pulau Naga Timur Ucap dari Yao Ming Kalian bertiga Kami tidak akan Menyerang Jika kalian berbalik Dan mundur Sekarang Ucap dari Xiao Yan Kamu pikir Kamu siapa Kamu berani Memerintah kami Agar kami mundur Ucap dari Feng Huang Kamu harus mundur Sekarang Kalau tidak Tidak ada dari Kalian yang bisa Pergi dari sini Ucap dari Xiao Yan Hei Anak muda Ibumu saja Bahkan mungkin Belum lahir Saat aku Mendominasi Benua Doki Ucap dari Ying Huang Hahaha Baiklah Baiklah Aku akan menguji Apakah Sky Demon Trifinikmu Telah meningkat Selama bertahun-tahun Ini Ucap dari Yao Ming Aku akan Melawanmu Sendiri Juyi Kun Huang Kalian berdua Harus melawan Boca itu Yin Huang Pimpin yang lainnya Untuk membunuh Sisanya Ucap dari Feng Huang Kalau hanya Satu orang Yang melawanku Itu akan Sia-sia Kalian berdua Harusnya bertarung Bersama-sama Untuk melawanku Ucap dari Xiao Yan Yang sedikit Songong Xiao Yan Langsung Muncul di depanku Huang Dan langsung Menjadi Raksasa Dan memukulkan Tidunya Sekir melahap Dunia Teriak Dari Ku Huang Uap hitam Keluar Dari mulut Ku Huang Dan menelan Tinju Xiao Yan Napsu Makanmu Sangat Besar Hati-hati Kembung Lobro Ucap Dari Xiao Yan Lengan Xiao Yan Lalu bergetar Hebat Saat mulut Uap hitam Besar Itu Dihancurkan Dengan Raksasa Tinju Xiao Yan Langsung Melesat Ketubuh Ku Huang Siap Ku Huang Menjerit Kesakitan Setelah Dipukul Oleh Tinju Xiao Yan Kakak Kedua Teriakin Ku Huang Ada yang Aneh Dengan Orang Ini Kita Harus Bekerja Sama Dan Cepat Menghabisinya Ucap Dari Ku Huang Bagaimana Mungkin Orang Ini Bisa Meningkat Begitu Banyak Dalam Waktu Dua Tahun Apalagi Sampai Lebih kuat Dari Tuan Ku Huang Ucap Peng King Er Tubuh Ku Huang Dan Ying Ku Huang Langsung Membesar Mereka Berubah Menjadi Bentuk Setengah Manusia Setengah Binata Aku Akan Melihat Apa Yang Bisa Dilakukan Oleh Dua Doseng Sekaligus Kepadaku Kali Ini Ucap Dari Xiao Yan Yang Ku Huang Yang Mendengarkan Kata-kata Dari Xiao Yan Dia Lalu Berkata Anak Muda Kamu Benar-benar Sombong Apakah Kamu Mencari Mati Ucap Dari Ku Huang Kakak Kedua Mari Kita Serang Bersama-sama Dan Bunuh Dia Secepatnya Ucap Dari Ku Huang Sakar Iblis Pemusnah Teriak Dari Ku Huang Sepasang Sayap Terbentang Di Belakangnya Dan Dalam Sekejap Dia Meluncur Di Atas Xiao Yan Sakar Hitamnya Yang Besar Tiba-tiba Menekram Perut Darah Ku Huang Teriak Dari Ku Huang Dia Juga Melepaskan Skill Do Yang Kuat Saat Ku Huang Menyengkram Mereka Benar-benar Menutup Semua Rute Pelarian Dari Xiao Yan Lalu Xiao Yan Mengulurkan Tangannya Yellow Spring Pinger Teriak Dari Xiao Yan Sosok Besar Berwarna Kuning Tua Muncul Entah Dari Mana Great Heaven Crescent Plant Teriak Dari Xiao Yan Lagi Cahaya Hitam Besar Menyebar Dengan Secepat Gilang Buar Bubu Bangin Cakar Di Perut Hitam Raksasa Dihancurkan Oleh Serangan Kuat Dari Xiao Yan Skill Do Yang Telah Dipraktekan Boca Ini Adalah Skill Do Kelas Tian Dan Dia Telah Menguasainya Dengan Baik Ucap Dari Kun Huang Dan Yin Wang Penetua Ming Kamu harus Memimpin Orang Yang Tersisa Untuk Menghabasi Orang-orang Dari Suku Hyphen Demon Phoenix Ucap Dari Xiao Yan Mendengar Itu Penetua Ming Lalu Berkata Siap Komandan Aku Akan Melakukan Semuanya Hari Ini Kita Akan Menunjukkan Kepada Suku Hyphen Demon Phoenix Kekuatan Yang Sebenarnya Dari Suku Piton Tanah Dalam Ucap Dari Penetua Ming Bajingan Beraninya Kau Ucap Kun Huang Hey Musuhmu Adalah Aku Ucap Dari Xiao Yan Yellow Spring Palom Teriak Dari Xiao Yan Jejak Tangannya Yang Besar Muncul Di Langit Diikuti Dengan Ledakan Sonic Yang Keras Telapak Tangan Besar Menekan Ke Bawah Seperti Gunung Tubuh Kun Huang Dan Yin Huang Tiba Tiba Membesar Mereka Berubah Menjadi Dua Demon Phoenix Lalu Mereka Dengan Keras Memukul Telapak Tangan Yang Sangat Besar Itu Tato Clan Perlahan Muncul Di Alis Xiao Yan Auranya Juga Langsung Melonjak Keras Dia Langsung Melonjak Dari Bintang Satu Doseng Ke Bintang Dua Kelas Doseng Ini Buruk Aura Bocah Itu Tiba Tiba Melonjak Ucap Dari Keluang Yang Mengetahui Situasinya Matilah Kalian Teriak Dari Xiao Yan Yellow Spring Pelem Tanpa Ampun Mengelilingi Tubuh Besar Mereka Setelah Menerima Serangan Yang Mengerikan Ini Kedua Heaven Demon Phoenix Terluka Parah Segel Mereka Teriak Dari Xiao Yan Akhirnya Dua Pilar Cahaya Misterius Menembak Ke arah Dua Kepala Heaven Demon Phoenix Setelah Berhasil Menyegel Kun Huang Dan Yin Huang Semua Orang Dari Pihak Musuh Mencoba Untuk Kabur Hei Hei Sepertinya Kalian Mencoba Untuk Melarikan Diri Ucap Dari Xiao Yan Tangannya Lalu Membidik Ruangan Kosong Dari Kejauhan Ruangan Kosong Tersebut Menjadi Sangkar Yang Tidak Terlihat Dengan Lambayan Tangannya Sangkar Itu Sendiri Mulai Menyusut Dan Mempercepat Mengecil Para Ahli Suku Hyphen Demon Phoenix Itu Semuanya Tertangkap Di Dalam Sangkarta Terlihat Ini Melawan Dua Doseng Sendirian Telah Membuatnya Lelah Xiao Yan Lalu Beristirahat Sejenak Setelah Melakukan Semua Ini Baru Kemudian Dia Mengangkat Kepalanya Dan Melirik Pertempuran Yang Sengit Feng Huang Dan Yao Ming Feng Huang Saudaramu Kun Huang Dan Yin Huang Telah Dikalahan Jika Tiap Sepuluh Hitungan Ucap Dari Xiaoyan Feng Huang Yang Mendengar Kata-kata Xiaoyan Lalu Dia Berteriak Apa Dia Tercengang Ketika Melihat Ku Huang Dan Yin Huang Telah Ditangkap Oleh Xiaoyan Dia Lalu Berkata Lagi Bagaimana Mungkin Mereka Bisa Ditangkap Oleh Boca Itu Ucap Dari Feng Huang Lalu Bagaimana Keklanjutan Ceritanya Nantikan Konten Gua Berikutnya Untuk Ucapin Selalu Banyak Terima Kasih Buat Kalian Yang Mendukung Channel Ini Dari Awal Hingga Akhir Dan Semoga Apa Ya Gua Bisa Memenuhi Apa Ya Memenuhi Kebutuhan BTTH Kalian Gitu Jangan Bang Lagi Bang Bang Lagi Bang Bang Lagi Bang Sehari 3 Bang Sehari 4 Belum Urusin Session 7 Besok Session 7 Tayang Besok Aduh Ya Ampun Itu Udah Harus Banyak Banyak Videonya Besok Jadi Ya Gua Juga Gak Lupa Untuk Ucapin Terima Kasih Banyak Juga Buat Kalian Yang Sudah Mendonasikan Sedikit Risik Lewat Link Saweria Di Bawah Kolom Deskripsi Dan Gua Ucapin Semoga Gua Kita Berdoa Bareng Ke Saudara Kita Yang Di Malaysia Yang Sedang Sakit Dia Mungkin Lagi Apa Lagi Terkena Musibah Semoga Dia Cepat Disembuhkan Semoga Dilancarkan Segera Urusannya Di Berkah Selalu Buat Keluarganya Dan Amin Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatiha Amin Bagi Yang Suka Gua Bawain Alur Cerita BTH Ini Kalian Bisa Like Share Comment Dan Terserah Kalian Mau Gimana Punya Jadi Sampai Jumpa Dan Assalamualaikum Dadah Semoga Sehat Terlalu Untuk Kalian Amin